oke guys welcome back in my channel untuk 21 kali ini gua akan oprex samsung jr5 2015 kali ini gua akan ini karena flashroom custom room yang sudah Android 9p ternyata akhirnya gua udah udah mati ya jr5 ternyata masih aktif dan gua cek dsda oke kali ini dia custom roomnya harus sudah bootloader dan modemnya mm ya marshmallow 6.1 ini ini ada kodenya ternyata di Indonesia dan tipe HP di Indonesia itu rata-rata tipenya jr5 00 G gitu oke kali ini langsung aja caranya kita buka Odin pertama kalian udah has install Samsung USB driver nih yang ini Samsung USB driver dan Odin eh dan ADB juga nah ini pokoknya penting Samsung USB driver diinstal blablabla lalu ente download bootloadernya ini bootloader dan modem ya nanti gua dikasih di deskripsi link ya bootloader ini dan modem Oke pertama langsung buka Odin kau dan ini ya lalu langsung aja kita buka lalu pilih bl bl nih pilih yang untuk bl bl untuk yang bootloadernya lalu ini pilih yang cp cp itu adalah modem nah ini harus udah connect edicomnya com3 ini udah harus connect caranya seperti ini ini harus pencet tombol power tombol home dan volume yang mau bawah itu harus dibarengin gitu bro setelah udah dimasuk sini download mode lalu ntar kita kebis bah supaya bisa kebentar kebaca nih di sini oke habis itu ntar di start kita start oke reset dan pas dan ini otomatis auto restart ntar yang harusnya ntar kita udah selesai nih downloadernya misalnya tadi disini gua pencet opsinya disini nih nah di opsinya ini tadi gua mencet auto reboot jadinya ya gitu dia otomatis nge-rebot nah setelah itu kita pasang TWRP oke nah gitu aja pasang TWRP cara pasangnya seperti ini nah cara pasangnya adalah aktifkan om USB debugging di develop option oke langsung aja kita contohin ini dia izinkan Hai izinkan ada buset Mana sih? Sebentar ya Sebentar ya Oke sudah aktif Nomor versinya Abis itu Bag Lemot coy Anjay Lemot Bake basini sih gue jadi bingung deh Nah ini Eh salah klik kan Aduh Nah ini harusnya harus diaktifin OEM terbuka kuncinya Ya Nih Aktifkan Dan USB debuggingnya harus diaktifkan juga Oke Setelah itu Ente download Odin yang tadi Nanti gue kasih di deskripsi atau di blog ini Di blog Bahannya bahan-bahannya itu gue udah download semua Jadi disini ada dotar Ada dotimg Bener kita pilih ya dotar Kalau dotar itu Ini Kalau dotar itu dia untuk ke Odin Bisa lewat dari Odin Nah kalau dotimg itu dari TWRP Itu bro Oke kita langsung aja Ini kita sekarang masuk ke Setelah Odin Masuk ke ini ya Kemana namanya Ke Facebook Bentar Apa namanya Kita restart aja Ini kita restart Atau kita matikan Nih Bentar Mulai lagi aja Nah Pilih volume bawah Tekan Dan home Aduh Salah Bisa gak Bisa 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 Masuk 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 Ya Gak masuk lagi Supaya Seset Bentar Ini tangan Ini tangan Satu nih Gege banget Kalau bisa Pasnya tangan Dua ya Masuk 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 Download mode Ah Oke Gue tahan dulu Oke bro Sekarang ini Gue udah masuk Download mode Nah ini disuruh Seperti ini Ada warning Nah sekarang Kita langsung aja Ke frontchat volume Atas Nah seperti ini Lalu kita akan ke Odin lagi Buka Odin ya Nah ini disekini Sekarang kalau TWRP Pilihnya AP Nih Pilih AP Oke Nah ini kan Sudah masuk ke mode Download nih Caranya seperti ini Volume bawah Forward Dan tombol home Itu dibarengin ya Semuanya Tadi Abis itu Mencet yang volume atas Yang kayak tadi nih Oke Nah sekarang Ini Ke option Ini optionnya Auto rebootnya Jangan di checklist Nah ini pilih AP Pilih yang Ini Oke J5 LTE Dan nanti gue Gue kasih download TWRP nya Di Deskripsi atau di blog gue Lalu kita open Nah ini sudah Sekarang start Oke kita lihat Responnya seperti apa Reset Pass Oke selesai Nah ini Ini sudah selesai Kalau disini sudah selesai Sekarang kita masuk ke TWRP Ini sudah masuk ke TWRP ya Nah Tapi kalau gue punya trik dulu kemarin Itu harus begini Setelah sudah selesai Setelah sampai selesai Lepaskan baterai Lalu tekan power Volume atas Oke Ini untuk masuk ke Recovery Ke TWRP Gitu Oke Kita coba dulu ya Nanti gue Gue jadah dulu Ini harus dimatiin dulu Ini Oke Lepaskan baterai Ini langsung kayak gini aja nih Ini kan dalam keadaan Download nih Download mode Oke Karena sudah selesai Langsung aja ini dicabut Baterainya Aduh ribet coy Tangan satu Nah ini Cabut Baterainya Nah setelah itu Pencet Pencet volume Home Volume atas Dan power Itu untuk masuk ke recovery Atau ke TWRP Oke Oke lanjut Sekarang sudah masuk TWRP Jadi caranya tadi Dicabut Baterainya dulu Dan Abis itu Cabutnya dicabut Nah Setelah itu Dimit beberapa detik Kemudian lah Misalnya kayak Ngebuang Daya arus Daya yang dibakai Setelah itu Nanti masukin lagi Baterainya Lalu pencet power Volume Volume atas Dan Home Oke Ntar masuk Masuk kesini Ini adalah TWRP Yang terbaru Ini yang Versinya 331 Oke Ini gak usah Ini caranya Ini pertama kali Masuk ini Network Oke Terusnya segini 331 Nah ini adalah Sudah masuk ke ini Ini gak ada migrasinya Ini untuk ngemon Untuk membuka Nah Setelah sudah masuk ke sini Sekarang tinggal masuk Eh Sekarang tinggal install Custom roomnya Custom roomnya Gue pilih Ada Sebenarnya ada Sudah gue download Ini sebenarnya Yang gue udah download Adalah Ini Evox Evolution X Oke Itu gue download Nanti gue kasih linknya Hello Slow aja Oke Sekarang kita langsung Ke part kedua Untuk Akses Install custom room Custom roomnya Jadi sekarang Kita sudah selesai Sampai TWRP Sekarang kita Enter custom room Oke Selamat 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 Selamat